Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua langsung saja ke tutorialnya bagaimana mas cara memunculkan suara yang hilang di laptop jadi speaker nya itu tidak ada suaranya ataupun suaranya kecil jadi begini ya disini ada 3 langkah ataupun 3 cara mengatasi suara laptop yang kecil ataupun sangat kurang keras cara pertama anda itu sedang menggunakan apa ya kalau anda menggunakan buka youtube ya seperti ini anda memutar musik ataupun film lainnya tetapi suaranya kecil disini misalnya sudah kita putar ya nah ternyata masih kecil sedangkan disini volumennya sudah penuh ya sudah besar seperti ini coba anda klik disini ya klik di sound nah seperti ini setelah tampil soundnya speaker nya klik kanan pilih yang ini ya open volumen mixer nah disini dipastikan nah ini kan kecil ya lainnya besar ya nah ini anda besarkan ya yang penting intinya anda itu sudah memutar melakukan menggunakan browser apa kalau anda menggunakan browser seperti ini atau muncul firefox berarti disini akan muncul juga pasti mungkin disini itu volumenya kecil ya ataupun terendah dan itu anda harus membesarkan ya nah seperti ini ya nah gitu ya itu langkah pertama ya jika anda memutar musik suaranya kecil langkah selanjutnya anda suara laptopnya tidak ada suaranya ya ataupun kecil coba anda klik disini ya anda masuk di device manager kita langsung masuk ke windows explorer ya tekan windows plus ini nah disini ya di bagian komputer anda yang di pc ini klik kanan kita pilih manage ini ya seperti ini selanjutnya pilih device manager ya seperti ini nah ini nah ini anda bisa juga disini ketik ya cara mencari atau membuka device manager dari kolom pencari yang disini juga bisa ya secara cepat nah ini ya paling atas sama hasilnya ya seperti ini nah setelah itu muncul device manager klik di bagian sound ya seperti ini fitur sound ya nah disini ada dua ini ya yang dua ini klik kanan anda coba di disable sebentar seperti ini ya oke ya selanjutnya nah setelah itu ya selanjutnya kita klik lagi disini ya di enable kan seperti ini ya ini ya ini langsung disini juga bisa ya nah disini juga bisa langsung kita enable kan nah ini sama ya atau klik kanan lagi kita enable device nah seperti ini ini coba yang dua ini lakukan ya yang ini real tech ini ya sepater yang ini display ini biasanya untuk merekam ya seperti itu enable tadi seperti itu anda coba restart maka dipastikan suara laptop anda akan kembali besar ataupun keras seperti itu nah selanjutnya jika anda menggunakan merekam suara atau merekam layar ya untuk menghasilkan suara yang bagus ataupun masuknya bagus silahkan klik seperti ini pilih icon speaker klik kanan ya disini kita beli sound nah disini pengaturannya ya bagi anda yang melakukan perekaman ya setelah itu kita klik yang bagian recording ini nah disini ya maka akan terdeteksi ya microphone jenis apa yang anda gunakan kalau namanya anda pakai handset ataupun lainnya maka disini akan terdeteksi dan di cek list berwarna hijau seperti ini ya misalnya saya menggunakan ini ya klik kanan disini pilih pilih propertize nah disini anda coba klik bagian level nah disini nah ini pastikan volumenya penuh ya ataupun besar ya ataupun seperti ini 100 nah disini fungsinya microphone pause ini ya ini jika kita kecilkan sedang sini ataupun kita sedang lagi maka suara yang masuk ke microphone anda akan berkurang tapi ini akan bersih tapi akan berkurang seperti itu dan ini jika dibesarkan akan sangat mudah masuk tetapi noise noise ataupun suara-suara di sekeliling anda akan ikut rekam coba anda gunakan anda tes seperti ini nah kalau ini dipolkan dipenuhkan berarti suara di sekitar akan menimbulkan suara noise akan ikut masuk semua nah ini sangat sensitif seperti dia sangat mudah terdeteksi suara-suara luar akan masuk jika ini seperti ini maka akan berkurang sekali dan suara anda akan cernih seperti itu oke saudaraku itulah ya tiga cara apun tiga langkah cara memunculkan atau membesarkan suara volume laptop anda dan itu sudah pasti akan dijamin berhasil ya oke jika video ini dirasa bermanfaat ataupun membantu silahkan ikhlasan untuk subscribe like komen share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati